Intro Sejak putus dengan Torik Halilintar, nama Fuji pun kerap dijodoh-jodohkan dengan banyak pria. Dimana diantaranya sempat dekat dengan Fuji. Sebut saja pesepak bola Aslawi Mangku Alam, Atala Nova, Fadil Jaidi, dan bahkan dengan anak pentolan bendewa El Rumi. Ya, Fuji memang sempat dijodoh-jodohkan dengan El Rumi beberapa waktu lalu. Namun, keduanya pun menampik, hingga Fuji pun mengaku tidak kenal dengan El Rumi. Namun kini, Fuji dan El Rumi pun kembali menjadi sorotan. Lantaran ketika Raffi Ahmad menjodohkan El Rumi dengan Fuji, El pun hanya melontarkan senyum dan seolah menyimpan perasaan satu sama lain. Seperti Fuji yang ditanya soal hubungannya dengan El Rumi. Lalu, seperti apa pakar ekspresi yang melihat pernyataan El Rumi soal asmara hanya untuk orang-orang yang sedang putus asas. Dan seperti apa pula pakar ekspresi yang juga menilai sikap Fuji dengan jawaban bertubi-tubi ketika menjawab tidak punya hubungan dengan El Rumi. Lantas, seperti apa pencapaian Fuji yang menang di TikTok Awards. Dimana Fuji pun tidak menyalami Alia Masait yang pada akhirnya dinilai sombong oleh netizen. Lalu, bagaimana pula di tengah Fuji dan El Rumi yang kembali dijodoh-jodohkan. Kini, Alia dan Torik yang semakin lengket hingga sahabat baik Alia pun menyebut jika keduanya memiliki kecocokan. Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Ya, kerap dijodohkan, kini hubungan Fuji dan El Rumi pun ternyata kembali jadi sorotan. Bagaimana tidak, sempat terlihat malu-malu di beberapa waktu saat dijodohkan. Bahkan, sempat juga disinggung oleh Rafi hingga El Rumi sendiri seolah tidak menepis kabar tersebut. Dan hanya melontarkan senyum, seraya menerima jika dia dijodohkan oleh Rafi untuk bersama dengan Fuji. Terlihat lebih meyakinkan lagi, bahwa mereka pun salah menyimpan perasaan satu sama lain. Di saat Fuji ditanya, apakah sempat menjalin hubungan asmara dengan El? Namun, Fuji pun merespon seolah panik dan menepis tebakan tersebut. Bahkan, saat El Rumi ditemui baru-baru ini, ia pun sempat ditanya soal respon hubungannya dengan Fuji. Dan menunjukkan reaksi yang tidak biasa. Bahkan, El Rumi pun juga menjelaskan, ia belum begitu fokus soal asmara. Karena menurutnya, asmara itu hanya untuk orang-orang yang sedang putus asa. Lantas, apakah dibalik perkataan tersebut? Apakah sebenarnya, El Rumi pun sedang menunggu momen yang tepat untuk bersanding dengan Fuji? Dan benarkah menurut pakar Mikro Ekspresi, jika Fuji dan El memang memiliki kedekatan, di mana hal itu pun terlihat dari gestur El Rumi? Asmara itu kan buat cowok-cowok yang tidak bahagia, saya sendiri bahagia. Lagi fokus ke karir saja sih, fokus ke karir, fokus ke kehidupan sendiri. Nanti mungkin slide itu baru-baru mencari. Saya tidak bilang sempat-sempat teman, saya bilang bahwa hubungan mereka lebih dari teman. Memang ada sesuatu yang kedekatan yang lebih dari teman, memang ada. Tetapi belum serius, jadi kalau misalnya apakah ini mengarah ke sebuah hal yang lebih serius, misalnya pacaran, tunangan gitu, ya enggak kan sekarang deket aja boleh. Jalan berdua, dating gitu kan boleh-boleh aja. Tapi bukan teman-teman gitu maksudnya, ya date, jalan, memang ada suka, tapi belum tahu nih arahnya kemana nih. Pakar numerologi juga melihat kedekatan Fuji dan El ini, di mana dilihat dari tanggal lahir mereka berdua, yaitu El yang lahir pada tanggal 30 Mei 1999, dan Fuji yang lahir pada 3 November 2002. Nampaknya keduanya pun memiliki beberapa hal positif, beserta tantangan yang akan mereka hadapi, jika pada akhirnya mereka berdua pun menjalin kisah asmara. Begitupun dengan Haji Faisal, yang juga menyampaikan bahwa jika Fuji dijodohkan sama siapapun, hal itu adalah wajar, karena Fuji masih muda dan memiliki sirkel pertemanan yang luas. Menarik, kebetulan saya sudah menuliskan sesuatu tanggal lahir dari Fuji, tanggal lahir Fuji itu saya dapatkan di internet, terutama dari Google, karena di FHB Figur kita gampang banget mendapatkan tanggal lahir. Seperti itu, mungkin kalau teman-teman bisa melihat ke arah sini, ini adalah tanggal lahirnya Fuji, tanggal 3 November 2002. Jadi kalau perhitungan nomorologi adalah itu menjadi satu digit, kita hitungkan semua menjadi seperti ini, contohnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang, kita bahas dari persona, karakternya dari Fuji, Fuji itu, ini adalah road number yang di mana dia itu bisa memiliki kesempatan untuk berbisnis, dan punya uang banyak. di akhir tua, di masa tua dia juga punya investasi, properti, dan tabungan. Kita ngomongin tentang kemampuan atau karakter dasarnya dari beliau dulu. Dan Fuji ini sebenarnya secara tidak langsung, ini ada angka-angka yang, kalau saya ganti dulu warnanya, angka-angka yang misalnya menunjukkan orang itu, Fuji itu orangnya berani. makeup dan agresif, dan juga dia sedikit boros, karena dia kalau ada duit, dia bisa membelanjakan duitnya boros. Jadi kalau untuk persona Fuji, kalau punya duit, ditabunglah dengan yang baik dan benar untuk masa tua. Dia terjadi punya aset dan punya investasi yang baik untuk masa tua. dan kalau bicara tentang ini, Fuji itu orangnya bawel. Dan dia pintarnya minta ampun, karena dia pintar untuk memplanning segala sesuatu, sesuai dengan rencananya Fuji. Seperti itu. Jadi kalau itu tadi kita bahas tentang Fuji. Dunia entertain atau di dunia kehidupan, Fuji sedang dekat atau L. Atau L sedang dekati Fuji. Jadi di sini juga saya menempatkan tanggal lahirnya dari L. Adalah tanggal 30 Mei tahun 1999. Baik lagi, kita sudah menghitung dari secara numerologi. Ini adalah hasilnya dari ini. Yang menariknya Fuji sama L, itu biru banget nih. Karena dia orangnya maunya berbisnis dan juga yang serangnya panggaputip ada serangka. Masa tuanya si L itu juga bisa punya aset. Itu keren. Begitu. Kelemahannya, mungkin saya ngomongin sedikit kelemahannya. Kalau L itu adalah, kalau mau kerja sesuatu, dia selalu memikirkan, eh, saya dapat uangnya berapa? Atau saya mendapatkannya yang bagaimana untuk hidupan di dunia. Seperti itu. Kalau lihat dari hal-hal yang seperti ini, kadang-kala kelemahannya si L ini, dia bisa berbicara atau dia mengungkapkan sesuatu rasanya. Dia itu sedikit belak-belakan. Saran saya kalau untuk L, orang diredam dan dijangka komunikasinya, jangan terlalu belak-belakan. Belum tentu orang itu mengerti maksudnya dari L. Seperti itu. Ini sudah saya lihat tanggal lahirnya. Ini yang atas adalah Puji, yang di bawah adalah L. Tanggal lahirnya menjadi sabit-sabit. Kita jumlakan semua, terjadilah ini kombinasi tanggal lahir antara pasangan di gabungkan. Kalau lihat ini, baiknya kalau mereka bersatu, mereka itu bisa punya kekayaan yang cukup bang. Cukup oke. Karena masa depannya juga banyak. Karena mereka akan punya bisnis, itu yang baik bang. Karena di angka 9 itu karakter dasarnya adalah bisnis dan sukses. Yaitu kalau di future number-nya, kalau di dalam nomor logi yang di sini, future number-nya, itu sudah punya pasti aset yang cukup berlimpah. Tapi kalau Puji dan L bersatu, saran saya adalah, kalau melihat dari tanggal ini, memang ada, nanti ada masalah-masalah yang akan timbul. Kalau misal, Puji dan L masih bersatu, untuk selamanya semua hidup, yang penting pasti harus ada namanya toleransi dan juga jaga komunikasi. Wajar anak muda, apa ya, mempunyai circle apa setelahnya ya. Bagi saya sih, masa dia berteman dengan seorang, sampaikan kurang pua, karena kurang tepat juga kan, belum di mana-mana. Ya kita lihat aja. Maka saya kembali lagi seperti yang saya sampaikan, nggak ada yang perlu saya komentari dalam persoalan itu. Apa yang mau saya komentari? Anak saya mau berteman dengan seseorang. Jadi, kita lihat aja. Yang penting anak saya itu happy. Yang penting anak saya itu tidak merasa tertekan. Yang penting dia, dia kan sudah dewas. Tidak bisa berpikir ke depannya apa yang terbaik, apa yang kurang baik. Lantas, seperti apakah pencapaian Fuji yang menang di TikTok Awards? Hingga ia pun tidak mau salami alia Masaid yang pada akhirnya dinilai sombong oleh netizen. Pemirsa Intense investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Pemirsa Intense investigasi. Pemirsa Intense investigasi. Tak hanya disorot tentang kisah asmaranya saja. Fuji pun juga menuai banyak pencapaian. Salah satunya adalah penghargaan Celebrity of the Year dalam ajang TikTok Awards 2023 baru-baru ini. Bahkan, Fuji pun merasa sangat bersyukur serta berterima kasih atas dukaan para fans yang telah mendukungnya. Bahkan, Haji Faisal, sang ayah pun juga merasa bangga dan bersyukur dengan pencapaian anak bontotnya itu lantaran bisa berprestasi di dunia entertainment. Happy banget aku menang Celebrity of the Year, TikTok Awards. Thank you so much, TikTok Indonesia. Dan semua fans aku yang udah dukung aku sampai saat ini. Aku bangga banget dan sangat ramat bersyukur karena masih banyak banget yang sayang aku dan dukung aku sampai saat ini. Ya, kalau saya sih tentu melihatnya dan merasakannya tentu sangat senang hati saya. Sangat bangga saya ya. Apa yang dia capai itu berkat menurut saya tentu pertama sekali dia mau kerja keras dan masyarakat pun juga mendukung sehingga pencapaian itu ya saya merasa bersyukur sekali. Bagi saya itu hal yang luar biasa. Kalau saya merasakan apa yang dia bikin selama ini itu sungguh sangat menghibur menurut saya ya. Banyak yang lucu-lucu yang boleh kita lihat. Artinya ya mudah-mudahan lah bagi teman-teman dia atau bagi adik-adik dia bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Bagi inspirasi bagi anak-anak muda lah ya. Bahwa kita sekarang terbuka peluang untuk berkarya di mana saja. Di TikTok, Instagram. Ya pokoknya di dunia media sosial sekarang ada peluang untuk kita berkarya. Nah mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh Puji dan dia berhasil mendapatkan award-nya tahun 2023 ini berarti siapapun punya peluang untuk mencapai seperti itu. Namun ternyata momen lainnya yang membuat heboh dan menuai pro kontra dari netizen terlihat dari sikap Puji pada saat menerima penghargaan tersebut yang tidak menyalami Alia dan Reza Arta Mevia yang kala itu menjadi pembaca nominasi. Menurut psikolog, respon tersebut adalah hal yang wajar karena mengetahui Alia sedang jadi bahan pembicaraan yang berhubungan dengan Puji hingga membuat Puji pun salah tingkah dan tidak nyaman. Pakar ekspresi dan Haji Faisal pun membenarkan sikap dari Puji karena menurut dirinya yang dilakukan Puji tersebut sudah lah tepat karena responnya pun tetaplah sopan. Buat saya kalau dilihat ya ada tiga poin yang perlu kita diskas dalam hal ini. Poin pertama adalah Puji terlihat nervous dalam artian dia nervesnya karena naik ke tangguh bukan karena Alia dan Reza. Jadi kalau dilihatnya dari berdiri ketiga duduk dia melihat sekeliling aja makanya sudah tergang. Bukan melihat ke Alia yang tersebut, makanya gerakannya kalau kita perhatikan agak cepat terus dia ngasih jempol sedikit, kita kemudian gerak lagi, gerakannya ngayun swingnya juga cepat. Yang kedua, ketika dia ngambil piala, kalau kita perhatikan dia polanya deh. Sebelum-sebelumnya saya juga udah tau kan video-video yang terima penghargaan sebelum-sebelumnya. Itu nggak ada yang terima penghargaan yang langsung kayak gitu kan ngambil, memang ngambil di meja. Terus saya pada entah ngelempar senyum, apa yang ditampilkan oleh Puji itu normal. Buat saya nggak ada ekspresi kaget seperti itu. Karena setiap orang yang, dia sudah tau nominasinya, kan gitu. Orang-orang itu udah tau nominasinya, siapa aja nominasinya gitu. Sebenarnya nggak ada rasa tikuk sama sekali. Kalau kita merasa bahwa dia haaa, itu drama justru gitu. Buat orang-orang, buat netizen yang nonton, buat anda yang melihat orang yang benar-benar wahaa, kalian kaget, itu justru yang diatur. Kalau kita perhatikan lihat, apa namanya, kondisi tersebut, bisa jadi misalnya harus cepat-cepat-cepat, nggak ada waktu untuk salaman, cipika-cipika, segala macem yang mungkin waktunya terbatas misalnya gitu. Kita nggak tahu aturan-aturan yang ditemputkan oleh panitia. Kalau misalnya netizen semua ini mau tau dan benar-benar cari tau tentang dunia entertainment, dunia entertainment itu detik hitungannya di belakang. Dan kalau misalnya bilang, oke, lima, empat, tiga, dua, satu, elan gitu, itu harus cepat. Bisa jadi memang nggak ada waktu. Misalnya seperti itu, kita nggak bisa beropini, kita nggak bisa berasumsi, kita nggak bisa ngomong hanya gara-gara nggak ada salaman, terus mereka nggak apa. Ada rasa sungkan juga waktu naik. Tetapi ada hal yang biasanya mungkin disapa, mungkin juga kalau nerima hadiah atau piala, mungkin juga nggak selalu harus salaman cipika-cipiki dengan orang yang menjadi orang yang menounce itu. Tapi mungkin kasih tabik atau apa gitu. Nah, mungkin ini pada saat itu ada campuran rasa atau situasi di dalam dirinya yang kemudian juga dia mungkin sudah tahu bahwa yang memberikan announcement ini adalah orang yang sedang dijadikan pembicaraan terkait dengan dirinya, pasti ada rasa nggak nyaman. Kemudian jadi salah tingkah dan kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bisa jadi karena sedang dibicarakan dan sedang dibandingkan. Tapi kan intinya bahwa berapa detik sih waktu antara ngambil dengan kemudian dia mengatakan terima kasih dan sebagainya, itu dekat sekali. Tidak sempat mungkin juga untuk kemudian bersapa-sapa kepada orang yang memberikan atau membacakan announcement itu. Nggak sih, kalau bagi saya memang situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi, ya lihat aja teman-teman yang lain juga tidak menyalakan. Tetapi dengan dia melihat kepada si Reza sama si Elia, dia akan melihat dan dia sudah senyum, itu sudah lebih daripada salaman menurut saya. Itu kan kontak sudah ada, artinya kita sudah melempar senyum. Kita, terima kasih mungkin sudah keluar dari Fuji menurut saya. Lantas, seperti apa sahabat baik Alia yang menilai bahwa Alia dan juga Torik memiliki kecocokan? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Alia Mas Aid ternyata kini semakin lengket dengan Torik Halilintar, yang tidak lain adalah mantan kekasih Fuji. Bahkan, awal kedekatan mereka pun sudah tergambar jelas beberapa waktu lalu, di mana Alia yang sempat mendapatkan buket bunga dari Torik, dan Alia yang kepergok satu mobil dengan Torik saat pulang dari beberapa acara. Melihat Alia yang kini begitu dekat dengan adik Atta Halilintar, bahkan dikabarkan telah berpacaran. Sahabat-sahabat baik Alia pun tentu saja turut bahagia dan juga mendukung. Seperti salah satunya, Sarah Tumiwa, yang mengatakan bahwa Alia dan Torik dinilai memiliki kecocokan. Bang Torik, Bang Torik, ini dikasih bunga juga nih Bang Torik. Sebagai sahabat, teman, ya sama-sama, aku udah berjangan-berjangan hati kalian juga. Padahal aku cuma yang main-main aja, karena aku emang suka update story, kalau kalian ikutin aku, pasti tau lah, aku yang mau suka story apapun, aku storyin, dan kalau aku lagi main sama Al, ya pasti dia yang akan menunjukkan story aku, dan kebetulan lagi main sama Torik sama Alia. Mereka yang muncul, dan kebetulan banyaknya sebenernya, jadi yaudah, sama-sama gak lagi. Muncul kan kemarin, karena kita kerjaan. Kalau status pacaran atau enggak, mungkin ditanyakan ke orang yang langsung. Karena kalau aku emang teman main, mangkrom bareng, kerja bareng gitu. Kalau mak somblong sih, pas aku kenal, pas aku deket sama mereka, sebenernya juga udah saling kenal. Jadi mau mau dibilang mak somblong, aku kenal sama mereka. Kolarik buat aku baik, anaknya baik banget, perhatian, seru, sibuk banget ya, kerja mulu kerjaannya, tapi overall dia baik sih. Jadi kalau, aku tuh gak sesel aja kayaknya, banyak haters di luar sana kayak, kalau semua tuh gak ada yang kenal dia sih. Menurut aku, kalau dari, aku sebagai penerbangan sih, besok lah ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, yang kami hadirkan, hari ini. Saksikan terus, Intense Investigasi, setiap hari Senin, sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share, channel Intense Investigasi. berikutnya. Dari luar sana. Tidak. 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 Tidak.